makanya saya bilang kalau saya, saya minta mungkin nanti saya kepikiran apa juga, saya telepon eh tolong dong, bantu mau vlog ini, tolong dong kontennya ini siap, nah udah langsung arah halo guys, salam sejahtera kembali dengan Captain Vincent ya sekarang saya ditemani dengan Pak Muntri Kominfo, yaitu Pak Rudy, halo Pak ya senang sekali saya diundang disini untuk bisa ngobrol-ngobrol mengenai YouTube channel saya nih karena sepertinya ada kaitannya dengan komunikasi juga ya Pak ya nah coba bagaimana tanggapan Bapak mengenai channel YouTube seorang pilot yang sekarang yang tentunya saya ini menggelar predikat bukan secara sombong tapi untuk memperkenalkan orang semua bahwa YouTube channel saya adalah pilot dengan subscriber terbanyak di dunia berapa? kalau subscriber masih kecil 2,2 juta Pak dan ya bagaimana tanggapan Bapak yang tentunya konten-konten saya ini gak jauh dari konten positif sih kebanyakannya Pak ini saya mengucapkan selamat dulu sebetulnya ya dapatkan follower 2,2 juta bukan sebagai professional YouTuber loh ya itu hal yang luar biasa pencapaian luar biasa karena Anda kan profesinya sebetulnya bukan YouTuber sebagai pilot di industri penerbangan aviasi gitu ya aviation industry itu really achievement bagi saya dan saran saya uniqueness ya keunikan Anda ini kalau kita tahu saya kenal banyak YouTuber di Indonesia tapi mereka profesional YouTuber yang hari-harinya tuh berfikirnya adalah bagaimana saya upload konten ya konten apa punya anggota punya anggotanya yang kreatifnya seperti apa kemudian juga yang menghitung berapa followernya, berapa value-nya ya juga yang mintip jam berapa saya harus menaikkan konten itu professional YouTuber Anda itu bukan professional YouTuber ya dengan 2,2 juta makanya saya katakan ini really achievement dan Captain Vincent ini itu punya keunikan apa? udah followernya banyak dia Captain Penerbang paling banyak followernya di dunia sebagai Captain Penerbang itu brand yang luar biasa saran saya manfaatkan itu boleh masuk ke industri aviasi edukasi misalkan cara menghilangkan menghindari kabuk di udara misalkan itu kan masih bisa dan edukasi pasti masyarakat paling yang senang walaupun Anda bukan sekali lagi profesional YouTuber kecuali kalau Anda nanti tidak jadi pilot sama sekali ah saya mau jadi YouTuber aja nah itu lain tapi kalau begitu Anda akan kehilangan brand nah kalau menurut saya brand yang sebagai nomor satu keywordnya adalah pilot ya kedua YouTube ya diantara 2 keyword ini Anda kembangkan value-value yang lain ya jadi brandnya Vincent adalah Captain Pilot Vincent adalah YouTuber orang kalau ditanya eh lu kenal nggak Vincent oh Vincent yang Captain ya oh Vincent yang YouTuber ya oh udah lah setelah itu baru kontennya nah kontennya kalau yang bersifat aviasi yang bersifat umum yang memberi manfaat pada masyarakat pasti Pak itu udah selama ini yang kita buat itu edukasi misalnya pesawat tiba-tiba mati lampu di darat gitu ya mati lampu total gitu terus gimana saya takut terbang nah disana saya memberikan penjelasan bahwa itu hanya sebuah generator dan orang-orang memotivasi orang-orang yang takut terbang juga mengedukasi Pak saya juga memberikan informasi pada mereka apapun itu dan termasuk di luar situ juga ada konten hiburan dan mendidik yang konteks saya memang anak-anak kecil banyak hubungi saya sih Pak Captain Vincent saya terinspirasi saya mau jadi pilot dan itu sebenarnya membuka kesempatan bangsa makanya menurut Bapak apakah saya harus terus berkembang dan terus maju? ya kalau menurut saya kembangkan konten-konten yang lain yang bermanfaat di masyarakat karena saya tadi juga senang apalagi kan makin kesini jumlah orang Indonesia yang naik pesawat itu makin banyak terus menurut Bapak nih kalau memang suatu hari ini saya nggak tahu nih apakah tiba-tiba Youtube saya sudah tidak bisa melanjutkan lagi nih apakah apakah disayangkan nih misalnya karena apa tidak bisa lagi nya ya karena mungkin ada pihak-pihak yang kurang suka kalau kontennya ada yang bertentangan dengan undang-undang ITE saya blog tapi kalau nggak ada misalkan saya nggak punya alasan gitu ya Pak iya dong alasannya apa untuk saya tutup kanal Youtube Anda kalau tidak bertentangan dengan undang-undang ITE ya misalkan yang berkaitan dengan masalah asusila kesusilaan terus masalah penipuan masalah apa kalau nggak ada nggak ada alasan bagi saya kalau justru saya melihatnya dengan 2,7 ini saya akan manfaatkan ini saya pertama kali ketemu sama Captain Vincent mungkin saya akan ketemu lagi saya akan minta bantu kominfo untuk sosialisasikan macam-macam seperti kemarin ada rusuh tolong dong cap Anda nge-vlog naikin ke youtube ini loh kayak begini kalau saya sih saya ajak Anda bermitra terima kasih jadi sebenarnya misi saya itu ingin memajukan bangsa benar-benar saya nggak ada niat lain mungkin kalau dalam pelaksanaannya mungkin ada yang salah tapi ya terlepas dari apapun itu saya merasa terhormat sekali apabila ternyata apa yang saya lakukan didukung dari kominfo juga sebenarnya kominfo itu netral teknologi itu netral yang kalau misalkan isu saya juga nggak tahu persis isunya seperti apa bahwa berkaitan dengan license cap sebagai pilot saya nggak bisa komentar karena itu teknis gitu ya ini segi manfaat sih oh manfaatnya youtube diadakan kanal youtube diadakan itu harus memberi manfaat kepada masyarakat luar kalau tidak bisa memberi manfaat buat apa ya masalahnya kalau saya sekarang sudah tidak boleh menerbangkan pesawat kecil lagi lalu di pesawat besar juga tidak diizinkan bikin complete video pesawat kecil itu pesawat-pesoatan yang kita tarik dan nengengeng gitu nggak boleh lah indikasi misalnya saya sebenarnya yang saya lihat ini kalau pesawat CESNA 172 saya tidak boleh terbangkan dan pesawat-pesawat pun saya tidak boleh bikin complete video ya sifatnya terlihatlah bahwa ada indikasi bahwa saya untuk melanjutkan youtube saya Pak jadi adakah tanggapan mengenai itu sekiranya kembali kalau masalah teknis regulasi saya tidak memuasai tapi dalam konteks youtube banyak cara lah bi kreatif bi innovatif saya siap kalau memang diperlukan di departemen manapun karena saya salah satu bertanggung jawab untuk mendidik bangsa ini ya kalau memang ada yang perlu kita sampaikan ke sana saya senang sekali kalau memang bisa jadi bagian untuk mengedukasi mereka karena saya mungkin salah satu orang yang dapat informasi dan belajar segala sesuatu dari internet Pak makanya tadi yang beberapa pertanyaan yang saya tanyakan itu seputar internet Pak Menteri saya ini belum pernah main mobile legend tapi berhubung Pak Menteri sering main mobile legend nih saya boleh gak diajari mobile legend sebab kalau mau mau mabar Menteri milenial saya pun gak ngerutin apa secara tertentu waktu tertentu ya untuk untuk mabar gitu ya tapi setidaknya paling gak mengenal kalau gak nanti saya main game terus kapan kerja ya iya iya tapi guys saya salut banget dengan beberapa kali ngobrol luas banget ya yang saya lihat dari beliau adalah bener-bener men-support hal-hal yang positif selama positif itu diperkenalkan ya Pak loh iya korang game itu bagian daripada e-sport yang memang diwadahi oleh pemerintah melalui asosiasinya gitu ya dan itu ilusi yang besar di Indonesia puluhan juta orang Indonesia main game apalagi anak muda lebih baik main game daripada ngebut-ngebutan gak jelas daripada berantem-berantem gak jelas itu satu itu satu dan ada prestasi nanti karena apa dipertandingkan di Asian Games juga lebih penting lagi apalagi anak muda bikin game baru jangan kita hanya bergantung pada game-game yang diproduksi dari luar bener ya mudah-mudahan lah saya ini sebenernya ini kalau boleh cerita memang saya pemilik dari Youtube Channel dan saya juga menjalankan sedikit taha untuk ya mulai dari sekolah pilot dan simulator pesawat terbang buat mereka sebenernya niatnya itu untuk memberikan lapangan pekerjaan buat orang-orang yang belum untuk dapatkan pekerjaan di pesawat ya Pak ya mungkin kalau memang ini sekedar curhat sama Bapak kalau nanti suatu hari berkenankah kalau pesawat itu sudah boleh terbang kembali saya mau mengajak Bapak oh boleh wah saya di sebelah kanan anda di sebelah kiri ya jadi kapan aja kalau memang berkenan kita akan segera bikin jadi guys ya.. saya bawa jiplon nanti ha.. kalau saya pasangin Pak saya bikinin vlog Pak saya buktikan bahwa kita bukan kapten ambal-ambal yang iya.. iya.. karena kapten itu berapa ribu jam terbang soalnya.. gini ya.. kalau memang ada yang salah ya mungkin saya mohon maaf tapi.. saya jelas tahu persis mengenai aturan-aturan tersebut jadi.. tapi.. saya tidak akan memperpanjang masalah cuma saya akan mengundang Pak Menteri untuk terbang nantinya ya.. semoga di kemudian hari bisa ada kesempatan lagi terima kasih guys sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih buat Pak Rudy sukses Ken terima kasih Pak Rudy thank you